Sekitar 500 orang warga dan petani Desa Mabad, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka menggelar aksi unjuk rasa ke beberapa kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka pada kamis siang. Warga dan petani menuntut kepada pemerintah daerah agar berupaya melakukan pembelaan terhadap para petani yang ditindas oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di Desa Mabad. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan masyarakat dan petani Desa Mabad menuntut penghilangan diskriminasi terhadap hak petani Mabad atas kebun plasma kelapa sawit dari PT Tata Hamparan Eka Persada. Para pengunjuk rasa meminta keadilan dari Pengadilan Negeri Sungaliat, DPRD Kabupaten Bangka dan Bupati Bangka agar melakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan antara masyarakat petani dan perusahaan. Ini memberikan saran dari BKS mohon kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati untuk membentuk tim khusus menyelesaikan persoalan ini. Jadi boleh diketuakan oleh pihak pemerintah daerah ataupun siapapun, entah Pak Cekda, entah Pak Wakil Bupati, atau yang lain, ataupun Kepala Dinas Pertanian. Jadi tujuannya ini nanti, bentuk peneliti khusus itu saya pikir lebih cepat. Sementara itu, Bupati Bangka Mulkan merespon keinginan masyarakat untuk dibentuknya tim khusus dalam hal penyelesaian konflik yang ada. Kita juga dalam waktu dekat sesuai dengan aspirasi mereka, memang kesampaikan dengan kita. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita ambil, kita akan memanggilkan daripada pihak perusahaan. Dan nanti kita akan melakukan rapat dengan perusahaan, dan kita akan membentuk juga dari pengkap bangka sesuai dengan permintaan daripada aspirasi mereka. Kita akan membentuk tim nanti untuk dalam penyelesaian daripada permasalahan PT.Tek dengan PT.Pasma yang ada di non-op dan plasma yang ada di maut desa Mabat. Dalam tuntutan yang diutarakan oleh pengunjuk rasa, masyarakat meminta dikembalikannya hak-hak petani desa Mabat atas kebun plasma yang memang menjadi hak para petani. Mendesak DPRD bangka untuk meninjau legalitas perusahaan dan meminta kepada para pengusaha agar lebih memikirkan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan Aidus melaporkan.